berikut ini cara untuk mengatasi tombol volume HP realme yang rusak jadi kalian bisa ikuti cara berikut ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau tombol volume rusak kalau volume yang mungkin sudah kita gunakan terlalu sering dan itu rusak itu mungkin memang perangkat kerasnya sudah rusak jadi harus diganti ke tempat servis kalau kalian yang mungkin habis kehujanan itu itu mungkin kalau tidak bisa ditekan dia kena air jadi harus kalian keringkan jadi silahkan cari cara untuk mengeringkan biasanya cukup simpel kemudian selanjutnya kalau memang kalian butuh tombol volume tanpa harus ke tempat servis dulu kalau DP kalau di Realme dia ada tombol cadangan kalian bisa buka yang namanya pengaturan sistem HP realme lalu gue lihat ke bawah di sini ada menu pengaturan tambahan kalau di Android 12 namanya pengaturan sistem boleh ke bawah ada menu yang namanya aksesibilitas yang ini lalu di aksesibilitas kalian cari menu asis menu aksesibilitas ini yang ini nah di sini ada menu pintasan aktifkan pilih izinkan kalau Realme kalian persi lama dia tombol di sini ini tombolnya di sudut kanan bawah ada logo orang berdiri nah kalau di versi baru di Android 13 disini dia sudah melayang nah bisa kalian disini ada volume naik ada volume turun jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tombol power kalau kalian untuk mengatur power volume dari nada dering di sini suara dan getar nah yang ini media nada dering notifikasi itu dari sini ini alarm kemudian yang ini ini untuk media nah dari sini bisa kita jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya